Intro 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 Hey foodies, welcome back to my kitchen bersama saya Yudha Bustara Hari ini saya mau buat menu favorit saya kalau ke restoran Jepang Namanya Salmon Kamamentai Let's get cooking Buat foodies yang gak tau kamamentai itu apa Kalau sering makan ke restoran Jepang Ada salmon, yang diatasnya ada mayonaise pedas yang gurih Nah sekarang saya mau buat hal yang sama Gampang banget yang pertama kita butuhkan adalah salmon Tapi juga boleh pakai ikan-ikan yang lain Untuk salmonnya karena banyak banget mengandung minyak Jadi gak perlu diminyakin lagi Langsung aja dikasih garam dan juga merica Nah garam mericanya sesuai selera Boleh pakai garam laut, garam biasa, garam iodium Mericanya juga boleh merica putih, merica black pepper juga boleh Udah kayak gini pastikan semuanya merata Nah sekarang tinggal kita panggang di suhu 175 derajat Selama kira-kira 5 sampai 15 menit Tergantung jenis ikannya sih dan juga besar ikannya Kalau sekecil ini kira-kira 15 menit Kalau gak lebih kurang daripada itu sudah cukup Langsung kita panggang Untuk saus mentahnya gampang caranya Yang pertama kita butuhkan adalah mayonaise Boleh pakai mayonaise yang fresh Ataupun yang botolan juga boleh Mayonaise masuk Nah nextnya saya mau masukkan ini bahan yang untuk memberi aromatik Jadi harus dipakai Namanya minyak hujan sedikit aja Sebenarnya kalau kamu gak punya boleh di skip Tapi nanti rasanya agak berbeda Yang ketiga ini adalah favorit semua orang Indonesia Sambal Di sini saya mau pakai sambal Sriracha boleh Ataupun sambal macam-macam juga boleh Yang penting yang pedas Nah ini sesuai selera kamu Mau pedas atau Mau Tidak terlalu pedas Oke yang terakhir adalah Ini yang membuat gurih banget Adalah tobiko Atau enggak telur ikan terbang Bisa kita lihat disini warnanya orange Nanti juga akan membuat sausnya warnanya orange Seperti ciri khasnya mentai Kita masukkan aja Oke Sekarang boleh kamu tambahkan garam merica sedikit Oke Nah sekarang tinggal kita campur Lalu kita aduk semuanya Sampai rata Nanti kita mau taruh di atas salmonnya Empat bahan Mayonaise, minyak hujan, saus sambal, dan juga tobiko Sekarang mau saya masukkan ke dalam piping bag dulu Nanti langsung kita tuang di atas salmonnya Terima kasih Kelihatan yummy banget kan? Kamu juga boleh olesin aja Enggak perlu dimasukkan piping bag Nah sekarang tinggal kita panggang pakai api atas Kira-kira 1-2 menit Supaya mayonaise-nya karameles Dan juga agak sedikit gosong-gosong Untuk memberikan aroma agak kebakar Bisa juga kalau di restoran dia pakenya blowtorch Kamu juga boleh kalau punya ini Sekarang langsung kita panggang Di saji Salmon kapa mentai Lihat dong Warnanya golden brown Dipanggang sebentar Atau nggak pakai blowtorch Dan juga akan keluar minyaknya Itu menandakan Karena memang mayonaise terbuat dari minyak Untuk resep lengkapnya Gampang banget sih resepnya Tapi kalau kamu butuh Kamu bisa cek di www.kohiku.tv Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share Karena banyak banget yang suka sama resep ini Langsung aja saya icipin Enak banget ya Oh iya, kalau soal salmon Sebenarnya Tingkat kematangannya sesuai selera sih Jadi kalau misalkan mau nggak terlalu matang Boleh dipercepat masaknya Bisa juga di atas panci Nggak perlu pakai oven Sama enaknya Uuuu